Saudara sejumlah partai politik baru mulai berkonsultasi ke KPU Jawa Tengah hingga saat ini setidaknya ada 8 parpol baru yang sudah berkonsultasi ke KPU Jateng Ketua KPU Jateng Paulus Widiantoro mengatakan sejumlah parpol baru sejumlah parpol baru maksud kami sudah berkomunikasi KPU juga menyatakan berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mengetahui berapa parpol baru yang ada Selain itu pihaknya juga mengundang secara terbuka parpol peserta pemilu 2024 melalui media sosial dan situs KPU Jateng terutama parpol baru agar bisa mengetahui kontak parpol tersebut Tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara sehingga 14 Juni 2022 lalu KPU RI sudah memulai tahapan pemilu Sedangkan penetapan parpol peserta pemilu akan dilakukan 14 Desember 2022 dan sekaligus dilakukan pengunduhan maksud kami pengundian nomor urut Maka kami membuat rilis melalui media sosial KPU Jawa Tengah dan semua website kami untuk mengundang secara terbuka partai politik calon peserta pemilu 2024 terutama partai baru yang kami belum punya kontaknya Jadi total kalau yang sudah membuka akun SIPOL itu ada 38 partai politik nasional dan 7 partai politik lokal Aceh Nah artinya itu kan sudah ada partai poserta pemilu 2019, 16 itu sudah sudah pasti mendaftar Nah yang lain itu partai politik baru